Perselisihan antara Garuda dengan para ular Yang memicu pertarungan dahsyat antara Dewa Siwa yang membela sang ular Dan Dewa Wisnu yang membela sang Garuda Kisah ini masih berhubungan dengan permusuhan Garuda dan juga para ular Disamping itu, dikatakan setelah kematian Sati Membuat Dewa Siwa keluar dari tugas alam semesta Dan bersumpah bahwa sebelum Satinya kembali Dia akan terus bertapa dan menutup matanya Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan di alam semesta Pada saat itu Dewi Sati telah lahir kembali menjadi Dewi Parwati Seperti yang kita ketahui Permusuhan antara Garuda dan ular telah terjadi selama berabad-abad Dan untuk menghentikan permusuhan ini Diputuskan bahwa Sesnak akan tinggal di Vaikunta Dan semua ular lainnya berada di Nagaloka Dimana Garuda tidak diizinkan untuk memasuki wilayah mereka Untuk membangkitkan kembali Mahadewa Dewi Adi Sakti memanggil Garuda dan memberi kebebasan padanya untuk sementara waktu Dan Dewi Adi Sakti meminta Garuda untuk pergi ke Nagaloka Dan membalas dendam atas semua dosa yang telah dilakukan oleh para ular Setelah diberikan perintah ini Garuda langsung pergi dan menjalankan tugasnya Narayan yang berada di tempat yang sama mengatakan bagaimana serangan Garuda di Nagaloka Bisa membangkitkan kembali Mahadewa Sebaliknya Mahadewa akan menjadi sangat marah Dewi Adi Sakti lalu mengatakan bahwa perwati lah yang akan melakukan semuanya Dan ketika Mahadewa menjadi marah Maka Narayan harus berperang melawan Dewa Siwa Hanya inilah satu-satunya cara untuk membawa Mahadewa keluar dari bentuk amukannya Dia telah mengubur emusinya di dalam hatinya setelah kematian Sati Untuk itu, hanya cara ini yang bisa menjadi solusinya Dewi Sakti juga mengatakan bahwa serangan Garuda akan memulai rencananya Di sisi lain, Garuda sudah mencapai Nagaloka dan menyerang para ular dan membunuhnya Para ular menjadi resah mengapa Garuda melanggar aturan yang telah ditetapkan Para ular memberitahu Nagabasuki bahwa Garuda telah menyerang Nagaloka Garuda dengan ganasnya hampir membunuh semua ular Nagabasuki mulai memikirkan cara untuk menyelamatkan diri mereka Di sisi lain, Dewi Perwati sudah bangkit dan langsung melihat Narayan di hadapannya Dewi Perwati lalu memohon bimbingan pada Narayan Apa yang harus dia lakukan untuk menenangkan Mahadewa Narayan lalu mengatakan bahwa perwati akan menemukan solusinya dikasih Karena kasih adalah satu-satunya tempat yang paling dicintai oleh Mahadewa Dewi Perwati lalu mengatakan bahwa dia siap untuk pergi ke Kasih Setelah sampai dikasih, Dewi Perwati tidak juga menemukan solusinya Setelah beberapa waktu, Dewi Perwati lalu mendengar suara yang meminta tolong Suara itu ternyata berasal dari sungai Kasih Dewi Perwati lalu melihat begitu banyak ular di sungai itu sampai ia berlari ketakutan Ular itu lalu memanggil Dewi Perwati dan mengatakan bahwa mereka tidak akan menyakitinya Naga Basuki dan rekannya lalu meminta bantuan Dewi Perwati Mereka menceritakan bagaimana Garuda menyerang para ular Dan pertama kalinya mereka melewati gerbang rahasia untuk melarikan diri Dewi Perwati lalu mengatakan bahwa dia akan membawa semua ular ke Kailas Dan meminta perlindungan kepada Mahadewa Mereka pun segera menuju ke Kailas untuk menemui Mahadewa Para ular memohon perlindungan pada Mahadewa Para ular menceritakan semuanya tentang Garuda pada Mahadewa Dewa Siwa lalu berkata bahwa Garuda telah melanggar aturan Permusuhan ini telah terjadi selama berabad-abad Dan saatnya Basuki menemukan solusinya sendiri untuk masalah ini Melihat penolakan Mahadewa, Naga Basuki bersikeras agar Mahadewa membantu mereka Sampai akhirnya Garuda datang ke Kailas Melihat kedatangan Garuda membuat Dewa Siwa menjadi marah Dan bergegas untuk menghukumnya Tetapi Perwati menghentikannya Dan mengatakan bahwa Garuda adalah tunggangan narayan Dan Dewa Siwa tidak bisa melawannya Dewa Siwa lalu meminta penjelasan Garuda mengapa dia melakukan serangan itu Dan Garuda mengatakan bahwa ia hanya membalaskan dendam atas perbuatan mereka di masa lalu padanya Sebenarnya mereka menderita karena perbuatan mereka di masa lalu Dewa Siwa lalu mengatakan bahwa Basuki dan ular lainnya telah berada di lindungannya Jika Garuda meminta maaf pada ular Mahadewa akan memaafkannya Garuda lalu menyangkal bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun Dan untuk apa dia meminta maaf Narayan sendiri telah mengetahui serangannya pada bangsa ular Mendengarkan hal ini Mahadewa menjadi sangat marah Dan mengatakan bahwa Narayan tidak akan pernah membiarkan penyembahnya diserang Perdebatan terus terjadi antara Mahadewa dan Garuda Sampai akhirnya Mahadewa menghentakkan trisulanya hingga membuat Garuda terjatuh dan terluka Mengetahui hal ini Narayan langsung muncul di sana Narayan menjadi marah karena Mahadewa telah menyakiti tunggangannya Dan untuk itu Narayan menantang Dewa Wisnu untuk bertarung melawannya Mengingat perintah Dewi Sakti Narayan terus berdebat dengan Dewa Siwa untuk memicu kemarahannya Hingga akhirnya Dewa Siwa memutuskan untuk melindungi para ular Sedangkan Narayan sendiri memutuskan untuk melindungi Garuda Dengan sepakat Dewa Siwa dan Dewa Wisnu memutuskan untuk berperang Pertempuran dahsyat pun terjadi di antara mereka Dewa Siwa dan Dewa Wisnu mengeluarkan segala macam energi mereka Di angkasa ketika kedua energi ini bersentuhan Mengakibatkan bencana yang luar biasa Ledakan api mulai tersebar di bumi Keduanya saling berpegang teguh pada keyakinannya masing-masing Untuk menghentikan pertempuran ini Dewi Perwati meminta bantuan pada Dewa Brahma Dewa Brahma lalu mengatakan bahwa Mahadewa dan Narayan yang memulai semua ini Dan hanya mereka yang bisa memutuskan untuk mengakhirinya Dan Dewa Brahma tidak bisa menghentikan pertempuran itu Pertempuran masih terjadi di bumi Kedua energi besar ini saling menghancurkan satu sama lain Untuk melindungi para penyembahnya Dewa Siwa dan Dewa Wisnu tidak mau mengalah satu sama lain Pertarungan dahsyat terus berlangsung Efeknya sangat mempengaruhi tatanan surya dan manusia di bumi Tanah mulai bergetar dan badai terjadi di mana-mana Sampai akhirnya di puncak peperangan Dewa Wisnu mencekik leher Mahadewa dengan sangat kuat Hingga meninggalkan bercak Dengan murkanya Mahadewa lalu mendorong Dewa Wisnu Lalu menggunakan trisulanya untuk menyerang Dewa Wisnu Sampai akhirnya trisulamha Dewa berhasil menusuk dada Dewa Wisnu Melihat peristiwa ini para Dewa mulai mendekati mereka Melihat penderitaan yang dialami Dewa Wisnu Mahadewa merasa telah melakukan kesalahan padanya Dengan marahnya Dewi Parwati memberitahu Dewa Siwa Bahwa Narayan seperti kakak laki-lakinya Dan dia tidak menerima penderitaan yang telah dialaminya saat itu Dewi Parwati juga mengatakan bahwa trisulamha Dewa Selalu mengakhiri hal-hal negatif di dunia Tetapi dengan meluncurkannya pada Narayan yang merupakan lambang kepositifan Dewa Siwa telah melakukan kesalahan yang sangat besar Dalam hatinya Dewa Wisnu memberitahu Dewa Siwa Bahwa satinya telah kembali dalam wujud Dewi Parwati Dan serangannya pada Narayan adalah bagian dari rencana Dewi Adi para sakti Untuk membangkitkan kembali Mahadewa terhadap tugas-tugasnya Mengetahui semua ini Mahadewa lalu mencabut trisulanya dari dada Dewa Wisnu Dan mengobati lukanya Sedangkan luka yang ada di leher Dewa Wisnu akibat Narayan Maka Mahadewa juga akan dikenal sebagai Siti Kanta Dan bekas luka di dada Dewa Wisnu Akibat trisulah dikenal sebagai Sri Fatsa Peristiwa ini bertujuan untuk menghentikan aspek kemarahan Dewa Siwa yang muncul setelah kematian Dewi Sati Untuk melindungi ular kedepannya dari serangan Garuda Mahadewa lalu menjamin keselamatan para ular Bahwa ular akan selalu berada di lindungannya dengan meletakkan Naga Basuki di leher Dewa Siwa Baiklah teman Dalam postingan kali ini kita telah mengetahui apa tujuan sekor ular yang melilit di leher Dewa Siwa Semoga kalian menyukai video ini Mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe Dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan setiap video menarik dari channel ini Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya Selamat menikmati